Hai, ini Rachel Goddard Hai, Mam Kenalin nama aku Nina Zatulini Halo, saya Dr. Nina Dardanesha Aku tuh suka banget makan durian Tapi sebelum hamil Gak tau kenapa Pas lagi hamil, nyium baunya tuh langsung kayak Mau muntah gitu, kayak gak pengen gitu Makan semua buah Kayaknya enak Kecuali durian sama pisang Gak bisa, gak tau kenapa Kalo menurut dokter gimana tuh dok? Gak ada hubungannya, tapi gak boleh terlalu banyak Terlalu banyak Karena kan durian itu kan banyak mengandung gulanya Nah itu yang ditakutkan apabila Seorang ibu hamil Makan konsumsi gula secara berlebihan Kalo saat ini hamil Anak pertamanya udah 3,5 tahun Gak ada kelainan apa-apa Maksudnya kepalanya sudah di bawah Sudah masuk pintu atas tanggul Itu masih mungkin dilakukan Kesalinan normal setelah cesarian Atau PBAC kita bilangnya Tapi sebenernya harus di note juga nih Waktu itu kenapa ketuban pecah di 28 minggu? Karena kan itu bukan sesuatu yang normal Biasanya pecah ketuban seringnya karena infeksi Risiko infeksi jadi sebaiknya Kehamilan yang sekarang ini dijaga Supaya tidak pecah ketuban lagi Nah tapi aku juga suka mikir gitu Ini apa yang aku makan Apakah sudah cukup untuk bayiku Nah itu gimana ya dok? Sebenernya parameternya ya ultrasonografi Jadi dilihat aja perkembangan bayinya Apa yang kita makan Ngaruh gak ke bayinya Sementara kalo misalnya Dilihat nutrisinya Apakah cukup ini untuk menambahkan darah ibunya Atau cukup ke bayinya Itu bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium Ketika aku hamil Aku sama sekali gak nyentuh yang namanya ikan gitu Kandung ini orang laki-laki Kita jadi kayak entah kenapa Jadi lebih suka makan daging gitu Nah cuman aku gak tau nih Lebih jelasnya mendingan kita tanya sama ahlinya Apakah itu ada pengaruhnya Jadi sebenernya penentuan jenis kelamin itu sudah ada Dari sperma dan sel telur yang Tromosomnya gitu Jadi itu sudah terbentuk saat pertemuan si sperma sama sel telur Sebelum terjadinya kehamilan gitu Jadi yang menentukan itu adalah Tromosom yang dibawa oleh si laki-laki Bawanya yang X atau yang Y Kalau yang X dia akan jadi perempuan Kalau yang Y dia akan jadi laki-laki Jadi sebenernya tidak ada pengaruh Dulu aku pas waktu sekolah Aku sempet ngerasain yang namanya Menas gak teratur Sampai hampir satu tahun aku gak dapet Dan itu aku berasa deg-degan banget Gimana caranya mau punya anak gitu kan Sempat mikir kayak gitu Jadi menurut aku itu fakta Tapi untuk lebih jelasnya harus tanya dokter Tanya ahlinya Kalau menurut dokter itu Eh maksudnya penjelasannya seperti apa dok? Ya jadi siklus normal untuk seorang perempuan itu Adalah 21-35 hari Dan penentuan masa subur itu Biasanya 14 hari Sebelum height selanjutnya Jadi memang kalau misalnya dia Siklusnya tidak teratur Pasti penentuan masa suburnya juga Berbeda gitu Tapi kalau dalam range 21-35 Kita bisa menjumlahkan dari 3 siklus Kita bagi 3 Ya dan itu adalah rata-rata dari siklus Di perempuan ini Dan ditarik mundur 2 minggu Sebelum height selanjutnya Biasanya penderita PCOS ini Tidak memiliki sel telur yang matang Yang siap dilepaskan pada setiap masa suburnya Jadi sel telurnya itu kecil-kecil Tapi banyak Size-nya atau ukurannya itu gak optimal gitu Jadi ada baiknya konsulkan ke dokter kandungan Nanti akan diberikan obat Ataupun vitamin dan yang lainnya Untuk membesarkan sel telurnya Yang siap untuk dibuahi oleh spermi Terima kasih Terima kasih